Pedang kiri pedang kanan jilid 32. Kalau dipikir lagi, ia merasa hal tersebut sebenarnya tidak mungkin terjadi, usia pemuda ini selisih tidak banyak dengan dirinya, mana mungkin menguasai lewekang setinggi itu, bahkan tingkatan yang belum juga dicapai ayahnya sendiri. Namun bukti terpampang di depan mata, Tong Hong Put Pai yang terkenal sebagai tokoh nomor satu di dunia juga tidak tahan oleh pengaruh irama kecapi anak perempuannya sendiri, tapi anak muda ini justru sanggup bertahan. Jawabannya hanya satu, yaitu lewekangnya sudah mencapai tingkatan yang sukar untuk dijajaki. Diam dua Tong Hong Kuile menjadi nekat, pikirnya, dahulu ku paksakan memetik lagu ini hingga bagian keempat akibatnya aku sakit parah dan hampir saja mati. Sekarang, demi mengatasi lawan tangguh ini, terpaksa ku petik bagian keempat ini tanpa memikirkan akibatnya, diandengi radaya pengaruh bagian keempat tentu jauh lebih kuat daripada ketiga bagian depan, asalkan bagian keempat ini dapat mempengaruhi pemuda itu dan membebaskan adik perempuannya tentu pemuda itu dan Samlo dapat pula dibunuhnya. Demi mencapai maksudnya, tanpa menghiraukan bahaya yang bakal dirasakannya sendiri, begitu bagian ketiga selesai, segera ia sambung pula bagian keempat. Bagian keempat dari lagu Xiao Gao Yan Hi ini baru satu kali saja pernah dimainkannya sejak dia belajar. Ketika bagian keempat itu berlangsung setengah jalan, tertampaklah dahi tong hong kuilai berkerut, wajahnya sedih, napas megap dua, jelas tidak kepalang siksaan yang dialaminya. Pengsei menjadi heran, pikirnya, tampaknya lagu yang dipetiknya ini bukan saja judulnya sama dengan lagu serulingku, bahkan juga tak dapat diselesaikan secara paksa. Jangan dua antara lagu kecapinya ini dan lagu serulingku adalah satu lagu yang harus dibawakan bersama, jika dibawakan sendiri dua dengan kecapi atau seruling saja akan menimbulkan bahaya bagi si pemainnya sendiri. Sejak tadi ia memang heran mengapa dirinya tidak terpengaruh oleh irama kecapi si nona, seolah dua setiap nada yang dipetik tong hong kuilai itu sudah apal baginya, tapi jelas juga tidak sama dengan apa yang dipelajarinya. Kini melihat penderitaan si nona ketika memainkan bagian keempat itu, maka timbul pikirannya tadi untuk memainkan lagu itu bersama si nona, ingin dicobanya apakah permainan bersama itu dapat menghilangkan penderitaan bagi si pemainnya atau tidak. Segera ia menutup hiat cu tong hong kuilain dan dibaringkan ke lantai, dikeluarkannya seruling kemalat tinggalan cin yak leng dahulu, setelah mengingat kembali lagu yang pernah dipelajarinya itu, pada suatu nada tertentu segera seruling itu ditiupnya. Begitu irama seruling bergabung dengan irama kecapi, seketika dalam hati pengsei merasa plong, seperti ikan mendapat air, seperti burung berkicau di hutan, gembira dan nikmat. Diam dua pengsei berpikir, ternyata betul dugaanku, pantas dia memetik kecapinya setian lama dan tidak dapat mempengaruhi diriku seperti halnya orang lain, sebaliknya. Aku malah seperti dirayu sehingga aku pun getoh akan mernainkan lagu ini bersama dia, dalam pada itu napas tong hong kuilai juga sudah mulai teratur lagi, rasa sedih pada wajahnya sudah lenyap, jari jemarinya aminari dua di atas senar kecapinya, ia pun mengikuti irama seruling dengan kesemsem, rasa gembira dan nikmatnya tidak berbeda daripada pengsei. Makin lama bahkan seperti lupa daratan, berulang dua nona itu mulai main metu terhadap anak muda itu. Perasaan orang lain yang hanyut oleh irama kecapi itu ternyata tidak berubah, hanya saja dari duka nestapa tadi kini telah berubah menjadi rian gembira, air muka yang sedih sama hilang, kini semuanya memejamkan metu dengan tersenyum, seolah dua sedang mengenangkan kejadian yang menyenangkan yang pernah dialaminya. Setelah lagu itu selesai dimainkan, sepasang muda-mudi yang baru kenal ini saling pandang seperti sahabat lama yang sudah lama berpisah, baik tong hong kuilai maupun pengsei berdiri dengan tersenyum simpul keduanya sama dua bergirang seolah dua baru mendapatkan sahabat karib, keduanya saling pandang tanah berkedip. Tong hong kuijin merasa heran, pikirnya aneh, bilakah mereka berkenalan? Jangan dua orang ini adalah kekasih Cici? Pantas Cici tidak gugup ketika melihat aku ditawan olehnya, sebaliknya dia juga cuma mencegah aku membunuh Semlo dan tidak bertindak kasar padaku, dalam pada itu, Tionggoan Samyu dan anak muridnya yang bertenaga dalam kuat sudah mulai sadar dan membuka mata. Tong hong kuijin menjadi khawatir melihat Semlo sudah sadar kembali. Kakaknya sudah selesai memetik kecapi dan Semlo tidak kurang apapun, sebentar lagi mereka kakak. Beradik tentu akan ditangkap untuk memaksa ayahnya memenuhi janji yang telah dikemukakan kakaknya. Padahal kedatangan mereka ini hanya bertekad harus menang, tujuannya membunuh Tionggoan Samyu, sama sekali mereka tidak pernah membayangkan akan kalah dan untuk itu harus memenuhi janji apa segala. Sekarang kekalahan sudah jelas di pihak mereka, terang mereka tak dapat memenuhi janji, jalan paling selamat adalah kabur saja selekasnya. Maka Tong hong kuijin lantas berteriak, Cici, lekas minta kekasihmu melindungi kita lari melihat belati Tong hong kuijin tadi tergeletak di depan mereka. Meski Bok Jong Siong tidak tahu sebab apa hiat Tionggoan itu tertutup, tapi pahamlah dia sekarang akan tipu muslihat kakak beradik itu segera ia menjengek, lari. Hektometer sudah kalah lantas mau lari begitu saja kami tidak kalah teriak Tong hong kuijin. Kekasih Cici ku yang menyelamatkan kalian, kalau dia tidak campur tangan, Tentu sejak tadi kalian bertiga sudah mati di ujung belati kuo dengan ragu Bok Jong Siong mengikuti sorot metu Tong hong kuijin ke arah pengsei, Tanyanya, jadi dia yang mencegah perbuatanmu mulut Tong hong kuijin menjengkit, dengan angkuh ia berkata, memangnya. Kalau tidak ada dia, betapa lihai semu kalian juga akan kalah habis dua-an, suara kecapi kakakmu hakikatnya tidak dapat membunuh kami, kata Bok Jong Siong. Ya, tapi kami kan tidak menyatakan suara kecapi akan langsung membunuh orang, kata Tong hong kuijin. Coba, kalau tadi kekasih Cici ku tidak ikut campur tangan, apakah kalian dapat lolos dari ujung belati kuo sem ye usama memandang ke arah sao pengsei, tertampak anak muda itu dan Tong hong kuile masih saling pandang dengan mesra tanpa menghiraukan orang lain, jelas keduanya adalah sepasang kekasih yang cinta mencintai. Jadi mereka bertiga memang betul telah diselamatkan oleh kekasih musuh, meski tidak kalah, apapun yang dapat mereka katakan. Tong hong kuijin berkata pula, Jika kalian bertiga terbunuh, meski tidak langsung mati di tangan tachiku, tapi asal mulanya adalah karena kalian terpengaruh oleh suara kecapi tachi dan secara tidak langsung kalian terbunuh. Apabila kalian mampu, kalian harus menggunakan kekuatan batin sendiri untuk mendengarkan lagu Siao Goyan Hi tadi, tapi kenyataannya kalian tidak sanggup melawannya, jadi kalau menurut aturan, jelas kalian yang kalah dan bukan kami, diam dua Tian Bun Tot yang merasa mulut nona cilik ini sangat tajam, sudah kalah berbalik menuduh pihak lawan yang harus menyerah. Betapapun hal ini lidah boleh diakui, kalau tidak, tentu nona itu akan mendesak mereka agar membunuh diri. Teringat kepada hal tersebut, Cepat Tian Bun berkata, kami tidak suka banyak omong dengan kalian, kita hanya bicara menurut perjanjian, kami sudah mempertaruhkan jiwa dengan kakakmu, apakah kami harus mati di bawah suara kecapi tachimu atau terbunuh oleh tipu musliat, bila butuh mati tentunya kami tidak dapat omong apa dua lagi. Tapi sekarang kami masih hidup sedar bugar dan hal ini berarti kalian yang kalah. Dan kalau kalian kalah, kalian harus menjadi tawanan kami, baru akan kami bebaskan kalian apabila ayahmu sudah memenuhi janji dengan menarik seluruh kekuatan makau keluar dari daerah Tionggoan, maksud Tong Hong Kui Jin sebenarnya hendak putar lidah untuk membuat Semlo tidak dapat bicara lagi, dengan demikian mereka kakak beradik dapat meninggalkan Tai San dengan selamat. Tak terduga Tian Bun Toti yang tidak pedulikan ocahannya dan tetap tidak mau mengaku kalah. Diam dua Tong Hong Kui Jin menjadi khawatir kalau dua tojin yang pemberang ini sampai naik darah dan main kasar, maka jangan harap lagi mereka akan pergi dengan aman. Cepat ia menggunakan siasat lunak, Katanya, baiklah, apa yang terjadi barusan tak dapat dikatakan Semlo yang kalah, tapi kami pun tidak kalah. Bagaimana kalau kita anggap seri? Semlo adalah tokoh dua berbudiluhur dan orang tua welas asih, Tentunya kalian tidak akan sembelarangan menangkap anak perempuan yang datang tanpa membawa senjata seperti kami ini. Apalagi yang menolong kalian adalah kekasih Tachiku sendiri, bagaimana kalau kalian memberi kelonggaran kepada kami mengingat pertolongannya tadi meski keras watak Tian Bun Toti yang, tapi dia memang orang yang suka pada yang lunak dan tidak mau pada yang keras. Setelah si nona bicara secara halus, hatinya menjadi lemas dan tidak bersuara lagi. Segera bok Jong Song menukas, Baiklah, mengingat saudara saw bolahlah kalian pergi saja dengan tertawa girang tong hong kuijin lantas berseru, Ayolah, Cici, untuk apa bertengger di situ? Lekas bukakan hiatu adikmu ini. Tak terduga, mendadak pengseh berkata, Boklo selamanya aku tidak kenal kedua nona ini, Hah, apa betul serentak Sam Lo menegas? Betul, sambung tong hong kuilet tiba dua. Memang betul selama ini kami tidak kenal saw kong cu ini. Apabila tidak keberatan, Bolehkah ku tahu nama saw kong cu yang terhormat baru tadi ku datang kemari dan ingin mengabdi kepada Sam Lo, Jadi aku adalah musuh dengan mokau kalian, Kukira tidak perlu saling memperkenalkan nama, Jawab pengseh ketus. Rupanya ia lihat Sam Lo hendak membebaskan musuh penting karena dirinya, Maka perlu ia menegaskan pendiriannya agar Sam Lo tidak salah paham padanya sehingga mempengaruhi persatuan mereka menghadapi sekuan telat. Tong hong kuilet melengak oleh jawaban pengseh itu, Tapi ia lantas tersenyum dan berkata, Jadi kau menghendaki Sam Lo menawan kami kakak beradik Chai He tiada permusuhan dan dendam apapun dengan nona berdua, Dengan menjelaskan pendirianku bukanlah maksudku agar kalian ditangkap oleh Sam Lo, Soal kalian akan ditawan atau tidak. Yang penting Sam Lo harus mengesampingkan diriku dalam persoalan ini. Segera Bok Jong Siong berkata, Jika demikian kedua nona tong hong tidak boleh pergi dengan begitu saja, Dengan mendelik tong hong kuijin lantas berteriak, Habis akan kalian apakah kami berdua? Memangnya kalian mengira pihak yang menang dan kami akan ditawan untuk dijadikan Sandra dan memaksa ayahku mengundurkan segenap kekuatanmu kau dari Tionggoan? Sesuai kehendak nona tadi, Biarlah kita mengakui apa yang terjadi tadi sebagai seri, Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, Kami pun takkan memaksa ayahmu melaksanakan janji tachimu tadi. Cuma kalian datang dengan musliat keji, Betapapun kalian tak boleh pergi senaknya, Kalian harus diberi tanda jasa sedikit agar segenap orang kangong tahu Taisan bukan tempat yang boleh sebarangan disatroni, Baru habis ucapan Bok Jong Siong, Mendadak di luar bergema gelak tertawa orang yang memekak telinga, Serunya, Jong Siong, Untuk apa membuat susah dua orang anak darah, Belum lenyap suaranya, Sesosok bayangan hitam secepat anak panah terus melayang tiba, Tong Hong Put Pei bentak Bok Jong Siong, Mendengar pendatang adalah makau kau cu Tong Hong Put Pei, Cepat pengsei melompat ke depan Tong Hong Kui Jin, Kedua tangan bersilang di depan dada dan siap menghadapi segala kemungkinan, Cepat amat datangnya bayangan hitam tadi, Belum lagi pengsei melihat jelas wajah pihak lawan, Tau dua suatu arus angin dasyat menyambar dari depan, Bagus teriak pengsei, Berbareng kedua tangannya juga disodokan ke depan, Terdengar suara belang yang keras, Pengsei tetap berdiri tegak di tempatnya, Sebaliknya bayangan hitam itu bersuara heran, Menyusul tangan kirinya terus menghantam seorang Tau Su, Dan San Pei yang sedang berdiri di sebelah pengsei, Melihat Tau Su itu tidak berjaga dua, Cepat pengsei menolongnya, Segera ia menggeser ke sana terus mencengkeram, Sehingga serangan lawan dipatahkan, Ha ha, Tertipulah kasuru bayangan hitam tadi, Sambil bergelak tertawa secepat, Kila Tia tarik kembali serangannya, Lalu berjongkok dan mengangkat Tong Hong Kui Jin, Semelari berteriak, Ayo, Pergi, Anak Klesem Lo sering tak menghantam, Tak terduga bayangan hitam dapat melayang pergi secepat terbang, Hanya ujung jubahnya saja tampak berkibar, Hantaman mereka tidak mencapai sasarannya, Tian Gun To Ti yang penasaran, Segera ia hendak mengejar, Tapi Mok Jong Siong lantas mencegahnya, Sudahlah, Biarkan mereka pergi tadi semua orang hanya melihat bayangan hitam melayang masuk secepat, Terbang, Mengenai caranya mengadu pukulan dengan saw pengseit dan menolong puterinya, Gerakannya terlalu cepat sehingga tak terlihat jelas, Habis itu dengan begitu saja bayangan hitam itu melayang pergi pula dengan memondong dan menggandeng dua nona, Hanya sekejap itu kedua puterinya telah dibawanya lari, Beberapa anak murid Tai Sanpei segera akan mengejar juga, Tapi Mok Jong Siong segera membentak, Semuanya kembali, Tidak perlu mengejar, Ia tahu tiada seorang pun mampu melawan Tong Hong Put Pei, Jika mengejar, Paling dua hanya mengantarkan nyawa, Didengarnya di kejauhan bergema suara tertawa orang yang memekat telinga katanya, Kedua anak perempuan ini tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, Secara sembrono mereka menerjang ke atas gunung dengan maksud hendak mengembangkan namanya, Maaf jika tindakan mereka telah mengganggu kalian, Pada waktu mulai berbicara terasa orangnya baru di depan rumah, Tapi, Pada akhir katanya rasanya orang sudah berada beratus tombak jauhnya, Sungguh tak terduga, Selain kungfunya nomor satu di dunia, Iblis ini pun memiliki ginkang yang hebat, Kata Tian Bun Tot yang sambil menyengir, Konon ginkang ban li tok heng tiyo yang cuan itu pan ajaran mokau kau cu, Kata Ting Sian. Apa betul Tian Bun terkejut? Aku pun tidak begitu jelas, Tanya saja kepada bok roh, Kata Ting Sian. Waktu mokau mula dua muncul di kangong, Karena pengalamanku masih cetek, Aku telah salah bergaul juga dengan tong hong put pei, Tutur bok jong siong. Ai, Karena kesalahan yang tidak sengaja itu, Jadilah penyesalanku selama hidup ini, Sesudah berhenti sebentar, Ia berkata pula, Memang betul, Ginkang si bangsa cabul tiyo yang cuan itu memang betul ajaran tong hong put pei, Tian Bun Tot yang menggeleng kepala, Katanya dengan gegetun, Pantas ketika kedua anak perempuannya menerjang ke atas sini, Sepanjang jalan tiada berita yang kita terima, Tampaknya betapa ketat penjagaan kita tetap sukar menahan serbuan anak murid tong hong put pei, Jangan toti yang terlalu percaya kepada bualan tong hong put pei, Kata bok jong siong. Hektometer, Kedua budak itu sembarangan menerjang ke atas gunung sini, Kalau tidak dibawa sendiri olehnya, Mana mampu kedua budak itu sampai di sini? Aku cukup kenal pribadi tong hong put pei, Lahirnya saja dia berlagak sebagai seorang ksatria sejati, Padahal hatinya kejam luar biasa, Tidak ada kejahatan yang tidak diperbuatnya. Kalau tidak, Mana? Bisa nama mau kau menjadi sebusuk ini di bawah pimpinannya? Dia melihat semu kita bersatu padu dengan kuat, Ia tahu bila sembarangan menyerbu ke sini pasti akan mengalami kegagalan total, Sebab itulah sebegitu jauh dia tidak berani sembarangan bertindak. Semu kita adalah seperti duri di dalam dagingnya, Sebelum tertumpas dia tidak dapat tidurnya, Kalau menyerbu secara terang duaan tidak berani, Maka dia lantas mengutus kedua budaknya itu untuk melaksanakan tipu musliat kejinya. Ingin mengembangkan nama, Itulah alasan yang dia berikan kepada anaknya, Bila rencananya berlangsung dengan baik dan semu kita terbunuh, Maka senanglah dia. Bila gagal, Dengan alasan ingin menolong anaknya yang tidak menuruti nasihatnya, Dia lantas unjuk diri di sini, Ya, Untung hari ini Sao Si Chu berada di sini, Kalau tidak semu kita pasti celaka, Ujar Tian Bun sambil memberi hormat kepada Sao Peng Se. Ah, wampu hanya hadir secara kebetulan saja, Menjadi kewajibanku juga untuk membantu sekuatnya, Kata Peng Se sambil membalas hormat. Melihat Tong Hong Put Pei telah mengadu pukulan dengan anak muda itu Dan tidak dapat membuatnya tergetar sedikitnya, Tahulah Ting Sian Sutai bahwa wekang Peng Se sukar dijajaki, Dengan tertawa ia pun berkata, Nyata kita telah salah pandang semua. Sao Si Chu terbukti tidak terpengaruh oleh suara kecapi, Jangan dua wekangmu sudah mencapai tingkatan penyatuhan jiwa raga seperti ayahmu, Wekangku sebenarnya sangat rendah, Tutur Peng Se, Tapi mendiang ayahku yang dua telah menyalurkan segenap tenaga dalamnya kepadaku, Aku sendiri tidak tahu apakah sudah mencapai tingkatan seperti apa yang dikatakan Sutai, Yang terang, Lantaran kehilangan wekangnya. Maka ayah sampai dicelakai oleh Ting Tiong dan Liok Pek, Omi Tohut Ting Sian bersabda. Pantas Sautai Hiap tertimpa musibah, Kalau tidak begitu, Siapa yang mampu membunuhnya sakit hati ayah harus kubalas, Kata Peng Se dengan perasaan berduka, Untuk itu, Mohon Sem Losudi memberi bantuan dan wampu pasti akan sangat berterima kasih kejahatan yang diperbuat Seikoan tidak kurang daripada Makau, Musuh utama Sem Yew sekarang ialah Seikoan, Sekalipun tiada permintaanmu, Sem Yew juga takkan tinggal diam terhadap biang keladinya, Tiba dua bok Jong Song bertanya, Tadi waktu kami bertiga hanyip oleh suara kecapi, Lalu ada suara seruling mengiringi bunyi kecapi, Apakah Saulote yang meniup serulingnya waktu mereka sadar? Peng Se sudah menyimpan kembali serulingnya sehingga tidak diketahuinya siapa yang meniup seruling, Hanya samar dua mereka tahu ada suara seruling yang mengiringi kecapi yang dipetik Tong Hong Kuileh, Maka Peng Se mengangguk, Betul, Wampu yang meniup seruling, Entah lagu yang dibawakan Saulote tadi dapat belajar dari siapa tanya bok Jong Song pula, Berdasarkan satu buku not pelajaran seruling yang bernama Siogou Yanhi dan dapat ku pelajari sendiri, Tutur Peng Se, Pemberian siapa pula buku not seruling itu dari gihengku pengelem, Kata Peng Se. Oh, bok Jong Song seperti menyadari sesuatu, Pantas rasanya sudah pernah ku dengar, Kiranya sebelum meninggal wisute telah menghadiahkan buku nada serulingnya kepada gihengmu, Lalu dari gihengmu diberikan pula kepadamu. Akan tetapi kemana perginya buku nada kecapi milik Kik Yang Titik. Nada kecapi apa tanya Peng Se heran. Waktu muda ku pernah salah bergaul dengan orang jahat, Tak tersangka wisute telah mengulangi perbuatanku itu dan bersahabat dengan gembong Mokau Kik Yang. Cuma wisute tidak bergaul secara ngawur seperti diriku mereka bersahabat berdasarkan perpaduan suara seruling dan kecapi, Nilai persahabatan mereka suci bersih dan tak dapat dibayangkan oleh orang awam. Sayang, antara aku dan wisute ada selisih paham, Aku tak dapat memahami dia sehingga waktu Coh Cu Jiu menyuruh ketiga sutenya mencelakai wisute, Sekalipun sebelumnya aku sudah dengar, Tapi aku tidak segera tampil untuk menjegahnya. Sesudah itu, menjelang ajalnya, Ku dengar wisute dan Kik Yang bersama membawakan lagu Siao Gau Yan Hi di luar kota Cujon, Dari suara musik mereka itulah ku tahu persahabatan mereka sangat akrab dan bersih. Cuma sayang, Keadaan sudah terlambat, Biarpun pada saat berbahaya dapat ku bunuh Hwi Pintoh tetap tak dapat menyelamatkan jiwa mereka. Dengan kematian mereka ku pikir lagu Siao Gau Yan Hi yang sukar dicari itu selanjutnya pasti akan lenyap dari muka bumi ini, Siapa tahu dua tahun kemudian dapat ku dengar pula di sini, Dia berhenti sejenak, Lalu berkata pula, Waktu Nona Tong Hong menyebut nama lagunya tadi, Tergetar juga hatiku. Ku pikir mungkin cuma judulnya saja yang sama, Tapi bukan lagu Siao Gau Yan Hi ciptaan Kik Yang dan Wisute. Akan tetapi setelah kau mengiringinya dengan suara serlingmu, Nadanya lantas berubah dan mirip waktu lagu itu dibawakan oleh Wisute dan Kik Yang. Cuma waktu itu mereka dalam keadaan terluka parah, Badan lemah dan tenaga kurang, Tentunya tidak seperti permainan kalian tadi yang dapat menghanyutkan para pendengarnya Dan melupakan segala apa di sekitarnya. Sekarang ku tahu dari buku nada seruling pemberian Wisute itulah kau dapat belajar lagu Siao Gau Yan Hi ini, Tentunya pada Kik Yang juga ada buku nada kecapi yang sama, Jangan dua sebelum mati Kik Yang telah memberikan buku nada itu kepada cucu perempuannya, Yaitu Kik Fian, Nona Cilik itu membawa pulang buku nada itu kepada Makau dan sekarang Nona Tong Hong itu berhasil pula mempelajarinya seperti halnya kau. Tidak, tutur Pengsei, Wisuseok memberikan buku nada seruling kepada pengelam Giheng, Kik Yang juga memberikan buku nada kecapi kepadanya, Oh, dari mana kau tahu tanya Jong Siong. Giheng sendiri pernah berkata kepadaku bahwa padanya masih ada satu buku nada kecapi dengan judul Siao Gau Yan Hi, Maksudnya aku disuruh mengajar Siao Sumo Ainya, Yaitu Leng Hi yang kemudian berhubung sesuatu hal Leng Hi yang Sumo Ai tidak jadi belajar, Seterusnya buku nada itu pun tidak pernah diperlihatkan padaku. Setelah diingatkan Bok Lo barulah kuingat kepada kejadian dahulu itu, Bok Jong Siong merasa bingung, Katanya, Kalau begitu, Mengapa buku nada tersebut bisa beredar sampai di tangan Putri Tong Hong Put Pei sehingga dia berhasil mempelajarinya? Jangan dua, Tapi mengingat persoalan ini sangat penting, Segera ia tutup mulut dan tidak berani sembarangan meramal. Menurut perkiraanku, Bisa jadi buku nada itu beredar ke tangan orang makau melalui tangan Ban Li Tok Heng Tio Yan Cho An, Tutur Peng Sey. Aneh, Kenapa berhubungan lagi dengan bangsa cabul itu tanya Bok Jong Siong. Peng Sey merasa malu bila teringat kepada kejadian dahulu, Ia menceritakan sekadarnya apa yang pernah dialaminya, Lalu berkata, Ilmu pedang man PWE terlalu rendah dan jauh bukan tandingan ilmu golokilat Tio Yan Choan. Sehingga ku saksikan dia menawan pergigihanku tanpa dapat bertindak apa dua, Ilmu golok pihang kepsah Tio Yan Choan itu memang juga ilmu golok kebanggaan Tong Hong Put Pei dan jarang ada yang sanggup menandinginya, Ujar Jong Siong. Bicara sejujurnya, Suteku Teko Tojin juga lewas di tangan bangsa si Tio itu dengan golokilatnya, Selatian Buntot Yang. Peng Sey tahu maksud mereka adalah untuk menghiburnya, Ia mengangguk dan berkata pula, Kupikir setelah Gihanku jatuh dalam cengkeraman murid Moka seperti Tio Yan Choan itu, Dengan sendirinya buku nada kecapi yang dibawanya juga telah digeledah oleh Tio Yan Choan Dan kemudian dipersembahkannya kepada gurunya, Bok Jong Siong menggeleng, Katanya, Tidak, Tidak mungkin. Kejahatan bangsa si Tio itu sudah kelewat takaran dan terlalu berani, Hal ini tidak disukai Tong Hong Put Pei, Maka sudah lama dipecat dari perguruannya, Sudah lama dia mencari dunianya sendiri dan tidak mungkin dia pulang ke Makau untuk mempersembahkan sejilid nada kecapi. Setauku, Dia telah diuberdua oleh Ting Yatsutai, Saking kepepetnya dia telah kabur ke daerah. Selatan, Bila dia berani kembali lagi ke Makau, Tentu dia tidak perlu ngacir jauh ke selatan, Dan melainkan pulang dan minta perlindungan kepada Tong Hong Put Pei, Demi mencari murid kesayangannya si Gilim, Sampai sekarang Sumo Aiku masih sibuk mencari jejak bangsa si Tio itu, Bila dia lari pulang dan minta perlindungan kepada Makau, Betapapun tabahnya Sumo Aiku tentu juga tidak berani mencari perkara kesana, Kata Ting Sian Sutai. Sekarang kita sudah merasakan lihainya lagu Siao Goyan Hi, Kitab Nada Kecapi itu tiada ubahnya kitab pusaka ilmu silat dan tak ternilai harganya, Bukan mustahil bangsa Tio Yan Coan itu akan menggunakan kitab berharga ini sebagai persembahannya kepada Tong Hong Put Pei, Agar dia dapat diterima kembali ke dalam Makau, Kata Tian Bun to Tiang. Kutahu Tio Yan Coan itu jahat lagi tamat, Kata Bok Jong Siong. Bila mana dia tahu kitab Nada Kecapi yang berada pada Siao Penglem itu tak ternilai harganya, Tentu akan dikangkangi dia sendiri, Tidak nanti dibawanya pulang ke Makau dan dipersembahkan kepada gurunya, Jika begitu, Kira bagaimanakah kitab Nada Kecapi Siao Penglem itu bisa jatuh ke tangan orang Makau? Tanya Tian Bun. Bok Jong Siong termenung sejenak, Katanya kemudian, Waktu kita dengar berita terbunuhnya segenap anggota Lem Hon, Bagaimana perasaan Tuh Heng ketika itu tak kalah mana betapapun aku tidak percaya Ting Tiong dan Liu Kto mampu membunuh Siao Cheng Hong, Tapi sekarang baru ku tahu lebih dulu dia sudah kehilangan lewakangnya, Kata Tian Bun. Siao Lote, Tanya Bok Jong Siong kepada Peng Se, Kabarnya sebelum anggota perguruanmu terbunuh, Lebih dulu mereka telah dikerjai orang, Apa betul ya, Ting Tiong dan Liu Kto benar dua kotor dan rendah, Mereka telah menggunakan obat dius, Tutur Peng Se dengan gemas. Bok Jong Siong mangkut dua, Lalu ia bertanya kepada Tian Bun Tau Tiang, Menurut pendapat Tuh Heng, Apakah mungkin Leng Li Hiap dapat dicelakai Ting Tiong dan Liu Kto segampang itu, Jangankan cuma Sutenya, Biarpun dengan Gin Kang Chow Choo Chiu sendiri juga, Jangan harap akan dapat mendekati kamar tidur Siao Cheng Hong Untuk meniupkan obat dius di luar Tau Siao Cheng Hong, Kata Tian Bun. Mengenai Leng Tiong Cik, Ilmu silatnya tidak di bawah kita, Terang Ting Tiong berdua juga sukar mencelakainya, Aku pun berpikir begitu, Ujar Bok Jong Siong. Bagaiku di dunia ini hanya ada Gin Kang seorang yang mampu berbuat sesuatu di depan kamar tidur Leng Hiap dan berlangsung di luar tahunya, Tong Hong Put Pei Seru Tian Bun Tau Tiang. Bagaimana pendapat Supai? Tanya, Jong Siong terhadap Ting Sian. Kalau Tong Hong Put Pei tidak takut perbuatan kejahnya itu akan menimbulkan kemarahan dunia persilatan umumnya, Tentu tindakannya itu mempunyai alasan yang kuat, Cuma tidak diketahui apa tujuannya dia menempuh bahaya dengan menyatroni Leng Hong kata Ting Sian Supai. Di balik ucapannya itu jelas dia telah mengakui hanya Tong Hong Put Pei saja yang mampu berbuat apa dua. Di luar kamar tidur Leng Tiong Cik tanpa kuatir dipergoki pendekar perempuan yang lihai itu. Persekutuan lima besar kita memang harus diakui kurang beruntung karena dipimpin oleh ketua yang kurang bertanggung jawab, tapi apapun juga persekutuan kita tetap membuat kepala pusing Tong Hong Put Pei, Ucap Bok Jong Siong. Bila mana dia ingin memperluas pengaruh Makau, sedikitnya dia harus menghancurkan dulu persekutuan lima besar kita. Lihat saja caranya dia memperalat jiwa coh cujiu yang sempit itu dengan menyebarkan berita tentang terbunuhnya Hui Pinolah Ku, jelaslah Tong Hong Put Pei sengaja hendak memecah belah dan mengadu domba di antara lima besar kita untuk kemudian satu persatu dihancurkan. Betapapun harus kita akui, Soh Heng terhitung paling kuat di antara kelima aliran kita, cuma sayang caranya menerima murid hanya mengutamakan kualitas dan tidak kuantitas, karena itulah sejauh itu kekuatan Lem Hong terhitung paling lemah di antara persekutuan kita. Kalau Tong Hong Put Pei ingin menggempur lima besar tentu akan dipilihnya bagian yang paling lemah, jadi Soh Lok Han pasti akan dijadikan sasaran pertama, ya, mungkin itulah alasan pokok Tong Hong Put Pei menumpas Lem Hong lebih dulu, tapi tak dapat dikatakan Soh Tai Hiap terlalu sedikit muridnya dan lemah kekuatannya, maka lebih dulu menjadi sasaran pihak Makau, kata Ting Sian. Matelumlah, Lem Hong mempunyai hubungan yang erat dengan Butong Pei, anak murid Butong Pei berjumlah ribuan dan siap untuk diperbantukan kepada Soh Tai Hiap, sesungguhnya kekuatan kami sendiri tak dapat menandingi Lem Hong, Jika betul Tong Hong Put Pei hendak menghancurkan lima besar satu persatu, maka sasarannya yang pertama seharusnya Siong San Pei kami. Bicara tentang kekuatan masing dua, sesungguhnya Yan San kami pun lebih lemah daripada Siong San, kata Tian Bun To Tiang. Tapi Tong Hong Put Pei tidak berani menyerang Yan San, sebab ia tahu, bila Yan San hancur, sisa empat aliran lain tentu akan bersatu lebih erat untuk menghadapi Makau. Tong Hong Put Pei tidak gentar terhadap salah satu aliran kita, yang ditakuti adalah kita bersatu padu menghadapi dia, Tong Hong Put Pei tidak terlalu ambisius seperti Cucu Jiu, yang diutamakan adalah perkembangan Makau, agaknya dia tidak mau sembarangan mengorbankan jiwa sebagian besar anak buahnya dengan menyerang Lem Hong dan sisa keempat aliran lainnya. Betul, Bok Jong Sung mengangguk tanda setuju. Disinilah letak perbedaan Tong Hong Put Pei dengan Cucu Jiu. Tong Hong Put Pei tegas dua menyatakan bahwa pedomannya adalah orang tidak menyetroni dia, maka dia pun tidak mengganggu orang. Cuma ajaran agamanya yang disebarnya itu berlawanan dengan dasar hidup dunia perselatan kita, maka mau tak mau kita harus mencegah perluasan pengaruh Makau. Jika dia sendiri yang menumpas Lem Hong, bukan mustahil persoalannya ditimbulkan oleh kitab nada kecapi itulah, apakah maksud Bok Lodemi mendapatkan kitab nada kecapi yang berada pada Gihengku itu, maka Tong Hong Put Pei tidak segan dua bertindak keji dan kotor selapengsai. Ehem, besar kemungkinan memang begitu, kata Bok Jong Siong. Tapi kera bagaimana menjelaskan bekas pukulan Tai Jiung Nhaing yang terdapat pada para anggota Lem Hong yang terbunuh itu tanya pengsei. Tong Hong Put Pei sangat pintar hampir setiap kufu andalan berbagai aliran dan perguruan lain juga dipelajarinya, lebih dua lima besar kita yang jelas dua memusuhi dia, tentu saja dia lebih dua giat berusaha menjajaki ilmu silat andalan kita. Tai Jiung Nhaing adalah kufu andalan sekoan yang sukar dilatih, tapi mungkin dia berhasil mencuri belajar sedikit. Setelah kawan dua lemhon kalian dikerjai dengan obat dius, dalam keadaan tak sadar tentu mudah terpukul olehnya, maka tidak sulitlah baginya untuk meninggalkan bekas pukulan Tai Jiung Nhaing di tubuh setiap korbannya, dan Ting Tiong dan Liu Teng mengapa mau menerima tuduhan orang yang sesungguhnya bukan diperbuat oleh mereka tanya pengsei. Ting Tiong dan Liu Teng itu serupa suheng mereka, sama sombong dan tinggi hati, anggapan mereka hanya sekoan saja yang paling hebat, aliran lain bukan tandingan mereka. Bisa jadi penglem oleh Tong Hong Put Pai sengaja dibiarkan hidup, tapi lebih dulu merusak syarafnya sehingga pikirannya menjadi tidak waras, dalam keadaan linglung penglem lantas menyiarkan peristiwa terbunuhnya segenap. Anggota lemhon adalah perbuatan Ting Tiong dan Liu Pek dengan begini perhatian orang dapat dialihkan sehingga orang tidak mencurigai dia dan terhindarlah dia dari kerubutan umum. Rupanya kedua keparat Ting Tiong dan Liu Pek itu pun mau saja menangung tuduhan orang, mereka mengira dengan demikian nama mereka akan tambah terkenal sehingga Ngu Ho Akoan juga bertambah wibawa dan termasur. Apakah Bok Lo tahu antara Chow Choo 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 ada sengketa apa dua dengan mendiang ayahku? Tanya Peng Se, memangnya kenapa? Tanya Bok Jong Siong. Peng Se tidak ingin bercerita tentang pertemuan Kilian San Dahulu, maka ia hanya menjawab, menurut Kiao Su Heng, dahulu ayah tidak setuju Chow Choo 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 dipilih sebagai Beng Cu Persekutuan Lima Besar, Entah betul tidak hal ini ayahmu memang lebih tahu daripada orang lain, kata Jong Siong dengan gegetun. Kalau dipikir sekarang baru diketahui sebab musababnya dia anti terpilihnya Chow Choo 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 Kiranya dia sudah dapat mengetahui Chow Choo 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 berjiwa kotor dan bukan Beng Cu yang tepat. Sayang dahulu Semyu kami tidak mau menerima nasihatnya, Akhirnya kami tetap mendukung Chow Choo Jiu dan terpaksa ayahmu menyetujuinya, Bok Lo sendiri tahu kesempitan jiwa Chow Choo Jiu persoalan kecil saja pasti dituntutnya, apakah tidak mungkin dia dendam kepada ayah, lalu menyuruh Ting Tiong dan Liu Tok membuat celaka segenap anggota Lem Hong kami Bok Jong Song terdiam sejenak, katanya kemudian, tapi kecurigaan terhadap Tong Hong Put Pei jauh lebih besar daripada Chow Choo Jiu. Buktinya anak perempuannya mahir memetik lagu Siao Gau Yan Hi, inilah soal yang sukar dipecahkan, tapi buku nada kecapi berada pada gihengku pengelam, dari mana makau kau cu bisa tahu tanya pengseh. Tentu saja Kek Fian Yang melaporkan padanya, kata Jong Siong. Pendek kata, setiap kejadian sebelum kakeknya mati tentu akan dilaporkannya kepada Tong Hong Put Pei, lalu dari mana pula Tong Hong Put Pei mengetahui bahwa lagu itu mempunyai daya pikat terhadap musuh tanya pengseh pula. Inilah kuncinya yang utama, kata Jong Siong. Jika sebelumnya Tong Hong Put Pei memang sudah tahu lagu kecapi itu ada daya pikat terhadap musuh, maka terbunuhnya anggota perguruan Lem Hong kemungkinan adalah perbuatannya, kalau sebaliknya memang tiada alasan untuk menuduhnya, betul, Tukas Ting Sian Sutai, memang disinilah letak kunci utama tindakan Tong Hong Put Pei. Bila sebelumnya dia tidak tahu apa manfaat kitab nada itu, rasanya tidak perlu menyerempet bahaya dengan mencelakai Sautai Hiap, Kek yang adalah gembong makau, demi kejayaan agamanya sudah tentu ia ingin menciptakan sesuatu senjata yang ampuh untuk mengalahkan musuh, maka menurut pendapatku, Tong Hong Put Pei adalah biang keladi daripada terbunuhnya segenap anggota Lem Hong, kata Tian Bun Totiang. Sebab itulah, selaku kau cu tentunya ia pun tahu usaha Kek yang akan menciptakan lagu mautnya itu, bisa jadi dia sendiri pun memberi dukungan akan daya cipta Kek yang itu, kalau cuma untuk mengatasi musuh, makau mereka tidak kurang tokoh dua tangguh, kata Bok Jong Siong. Cipta dua Kek yang sendiri mungkin tidak terbatas cuma untuk mengatasi musuh saja, dengan lagu maut Xiao Gao Yan Hi itu dia ingin mempengaruhi daya tempur tokoh bulim yang memusuhi mereka, bahkan dengan lagu itu ia ingin memikat halayak ramai agar menyembahnya sebagai malaikat dewata. Dengan kekuatan anggota makau yang fanatik tentu pengaruh mereka akan lebih disebarluaskan. Sayang Wisute telah diperalat tanpa sadar untuk bersama dua menciptakan lagu itu, bila mana ia tahu di alam bakat tentu juga akan menyesal. Peng sehid ternyata tidak sependapat, katanya sambil menggeleng, jika betul begitu, kenapa Kek yang tidak menyerahkan kedua kitab nada itu kepada Seng Kau Chu, tapi diberikan kepada Gi Heng Kumalah? Memang bisa terjadi wisusok keburu mengetahui muslihatnya, maka buku nada seruling sebegitu jauh belum diserahkan kepada Kek Yang, tapi paling tidak kitab nada kecapi milik Kek Yang sendirikan seharusnya diberikan kepada cucu perempuannya agar dapat dibawa pulang ke Makau karena urayan Peng Seh cukup masuk di akal dan beralasan, terpaksa Sem Ye U tidak dapat berbicara lagi. Maka menurut pendapatku, demikian ucap Peng Seh lebih lanjut, sebabnya Tong Hong Kui Le Mahir memetik lagu Sio Gau Yan Hi, besar kemungkinan sejak kecil dia ikut belajar nada Kek Yang, dengan sendirinya lagu ciptaan Kek Yang itu, mendadak ia berhenti, sebab ia merasa urayannya ini kurang tepat. Setelah menciptakan lagu Sio Gau Yan Hi itu, tentu Kek Yang juga tahu berbahayanya bila mana lagu tersebut dibawakan sendirian, mana mungkin diajarkannya kepada Tong Hong Kui Le dan membuat susah nona itu. Didengarnya Tian Bun Toti yang telah membenarkan urayannya tadi, batul, betul, besar kemungkinan budak itu belajar memetik kecapi langsung dengan Kek Yang dan bukan belajar melalui kitab nada. Tentunya kitab nada kecapi itu masih berada pada Sio Peng Lem, dengan ucapannya ini, ia sendiri telah menyangkal kepastian tentang Tong Hong Put Pea adalah biang keladai pembunuhan segenap anggota Lem Hong tadi. Bok Jong Siong lantas berkata pula, tapi kalau Tong Hong Kui Le tidak belajar melalui kitab nada, tentunya dia sudah mahir memetik lagu itu sejak dua tahun yang lalu, tidak mungkin baru sekarang dia menyatroni kita. Hal ini pun sangat mencurigakan, bicara sampai di sini, Peng Sey jadi kehilangan pegangan. Padahal urusan ini menyangkut sakit hati pembunuhan ayahnya, betapapun harus diselidikinya sejelas duanya dan pasti dapat diketahui siapa sebenarnya si pembunuhnya. Mendadak ia berbangkit dan memberi hormat kepada Sam Ye U, katanya, maaf. Wampu memohon diri sekarang juga. Hi, Saulo Teh hendak kemana? Tanya Bok Jong Siong. Makau, jawab anak muda itu. Makau Tian Bun terkejut, mendadak ia pun berdiri dan menegas, mau apa kesana untuk menyelidiki duduknya perkara yang sebenarnya, jawab Peng Sey. Bok Jong Siong mangkut dua, katanya, ya, hanya ke Makau saja segala persoalannya dapat diselidiki dengan jelas. Cuma kukira apapun juga tidak nanti Tong Hong Put Pei mau membebar rahasianya kepadamu, kepergianmu seorang diri ini perlu dipikirkan dengan masak dua, demi menyelidiki duduk perkara yang sebenarnya musibah yang menimpa perguruanku, terpaksa wampu menyerempet bahaya tanpa menghiraukan urusan lain, jawab Peng Sey. Si kakek kecapi menggeleng kepala, katanya pula, Tong Hong Put Pei ini sangat jahat dan licin, tidaklah mudah bagimu untuk memancing pengakuan dari mulutnya. Akan lebih baik jika kau tunggu lagi setahun-dua tahun bila kekuatan semyu kami sudah terpupuk lebih. Kuat, biarlah kami pergi bersamamu agar kau tidak menghadapi bahaya seorang diri. Tapi sekarang kekuatan semyu belum cukup kuat untuk menghadapi Makau, ku harap Saulote dapat bersabar sementara waktu, ya, betul juga, berbareng Tian Gun dan Ting Sian mendukung usul kawannya. Terima kasih atas maksud baik semlo, kata Peng Sey. Tapi wampu sudah memutuskan akan pergi sekarang juga, bukannya aku kepala batu, soalnya ingin cepat dua mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Soal bahaya, biarlah wampu sedapatnya menghindari kontak langsung dengan Makau, apakah kau takkan langsung mencari Tong Hong Put Pai? Tanya Bok Jong Siong, kung fu iblis ini memang mahasakti, kalau tidak perlu, demi keselamatanku sendiri tentunya ku hindari bertemu dengan dia, tapi kalau tidak langsung kau temui dia, kira bagaimana akan kau dapatkan keterangan yang sebenarnya ujar Bok Jong Siong? Hendaknya diketahui bahwa tindak Tanduk Tong Hong Put Pai biasanya sangat hati dua, jika benar dia sendiri yang membunuh segenap anggota perguruanmu, mungkin tiada orang kedua lagi yang tahu kejadian ini, maksud Bok Lo, dia sendiri yang langsung membunuh ayahku dan lain dua tanya Peng Sey. Kalau bukan dia sendiri, tiada orang kedua lagi di Makau yang memiliki ginkang begitu tinggi dan mampu menyusup ke Lem Hong tanpa diketahui oleh Leng Tiong Cik dan para suhemu. Jika dia turun tangan sendiri hal ini menandakan dia sangat memandang panting urusan ini. Untuk menghindarkan rahasia tindakan diketahui orang, sangat mungkin hanya dia sendiri yang turun tangan, ya, memang dia sendiri saja yang mampu membunuh segenap anggota perguruanku, kata Peng Sey setelah termenung sejenak. Tapi wampu tidak percaya bahwa peristiwa ini ditutupnya rapat dua hingga anak perempuannya juga tidak diberitahu, apa katamu? Jadi kau takkan mencari Tong Hong Putai melainkan akan mencari anak perempuannya serutian bun toti yang ya, kupikir selain langsung mencari Tong Hong Putai, jalan lain hanya cari anak perempuannya saja kalau aku ingin tahu duduknya perkara yang sebenarnya, kata Peng Sey. Bok Jong Sung mengangguk, betul juga, dari anak perempuannya itu kukira juga dapat dikorek keterangan yang diharapkan. Cuma untuk menanyai Tong Hong Kuile, bahayanya juga tidak lebih sedikit daripada langsung mencari Tong Hong Putai. Ah, masa begitu, ujar Tian Bun, kung fu anak perempuan itu mana dapat dibandingkan dengan ayahnya? Ku yakin budak itu pasti bukan tandingan Sao Si Chu, sesungguhnya, dengan kemampuan Sao Lote sekarang memang tidak perlu gentar lagi terhadap Tong Hong Putai, kata Bok Jong Siong. Paling dua Sao Lote bukan tandingannya, tapi untuk menyelamatkan diri jauh daripada cukup. Tapi untuk menghadapi seluruh kekuatan Makau, hendaklah sedapatnya Sao Lote menghindari kontak langsung dengan Makau, hendaklah merahasiakan jejak dan jangan sampai ke pergok Tong Hong Putai dan kedua anak perempuannya. Wah, kalau begitu, lalu kepada siapa Sao Si Chu akan mencari keterangan Tian Bun? Menurut pendapatku, sebaiknya, belum lanjut ucapan Bok Jong Sung dengan tertawa pengseh menukas, jangan khawatir Bok Lo, ku kira tidaklah berbahaya jika ku temui Tong Hong Kuile, apakah dia tidak bakal membongkar asal usulmu bila melihat kau tanya Bok Jong Siong. Wampuat percaya dia takkan membuat susah padaku, jawab pengseh pasti. Oh, Bok Jong Siong menjadi ragu dua, ia pikir jangan dua anak muda ini ada hubungan istimewa dengan nona Tong Hong itu. Maka ia pun tidak banyak omong lagi. Padahal antara pengseh dan Tong Hong Kuile tidak ada sesuatu hubungan istimewa apapun. Bahkan mereka pun baru bertemu satu kali saja. Cuma pengseh mempunyai firasat dan percaya bila mana bertemu lagi tentu Tong Hong Kuile takkan memandannya sebagai musuh, sama halnya ketika Tong Hong Put Pei muncul menolong kedua puterinya itu, yang dipikir pengseh hanya merintangi pertolongannya kepada Tong Hong Kuile dan tidak mencegah Tong Hong Kuile akan ditolong ayahnya, malah dalam lubuk hatinya ia justru berharap Tong Hong Kuile lekas dua dibawa pergi. Maka pengseh lantas berkata pula, terhadap seluk-beluk Mokau, sama sekali Wampu tidak tahu, sebelum berangkat, ku harap Seng Lo Sudi memberi petunjuk seperlunya, Bok Jong Siong lantas menguraikan susunan organisasi Mokau di bawah pimpinan Seng Kau Cu. Terdapat Su Tai Tiang Lo atau Empat Tertua, di bawahnya lagi terdapat Mok Heng Tong, lima seksi yang dibagi menurut lima unsur, yaitu air, api emas, kayu dan bumi. Kung Fu para Tong Chu atau Kepala Mok Heng Tong itu tidak seberapa hebat, yang lihai adalah barisannya yang mahir mengepung musuh dan sukar untuk lolos. Di antara Su Tai Tiang Lo itu termasuk pula Kek Yang, sekarang Kek Yang sudah mati sehingga tiga orang tertua saja, ilmu silat mereka rata dua tergolong kelas satu, meski tidak seliai Kau Cu sendiri, yaitu Tong Hong Put Pei, tapi semuanya memiliki ilmu gap sehingga pengseh diminta menaruh perhatian terhadap mereka. Lalu Bok Jong Siong menjelaskan ilmu andalan ketiga Tiang Lo itu disertai kemahiran perang dari pasukan Makau di bawah pimpinan Gou Hang Tong. Sudah tentu pengetahuan susunan organisasi Makau itu sangat berfaedah bagi Sao Peng Se, tapi sekarang bukan maksudnya hendak perang dengan Makau, yang perlu segera diketahuinya adalah hal dua yang paling utama, maka dengan ragu dua ia bertanya, entah di, dimanakah letak markas Makau itu? Hah, masa tempat Makau saja tidak tahu seru Tian Bun Heran. Peng Se merasa kikuk, jawabnya, pengetahuan Wampuam memang sangat cetek, meski sudah beberapa tahun berkelana di dunia Kau, tapi, tapi jarang ikut campur urusan besar sehingga pengetahanku sangat terbatas, kau pun tak dapat disalahkan, ujar Bok Jong Siong dengan tertawa. Makau memang sebuah organisasi rahasia, jangankan kau tidak banyak ikut campur urusan Kang Ou, sekalipun orang Kang Ou kawakan juga cuma tahu anggota Makau tersebar di mana dua namun jarang yang tahu seluk-beluk Makau yang sebenarnya. Berbeda dengan golongan kita, lantaran kita bermusuhan langsung dengan Makau, dengan sendirinya keadaan musuh harus ketahui sejelas duanya, ia berhenti sejenak, lalu menyambung, Makau berasal dari negeri asing, dari wilayah barat Meremdes ke Tionggoan, sebelumnya markas mereka berada di daerah Singkiang, jadi sebenarnya sekampung halaman dengan Ngo Ho Akoan. Tapi itu gunung tidak mungkin ada dua raja hutan, sebab itulah anggota Makau dan orang Seikoan sampai sekarang tetap bermusuhan, keduanya saling gencet dan ingin menghancurkan lawan. Kira dua baru 23 tahun markas Makau pindah ke daerah Tionggoan dan bercokol di Conglemsan yang terletak di selatan kota Sian. Pesat juga ajaran mereka, rupanya Tong Hong Put Pei tidak tahan hidup kesepian di pegunungan dan ingin juga menikmati kehidupan di dunia ramai, maka dia telah timpin anak buahnya masuk ke kota Sian. Meski secara resmi pihak yang berwajib melarang berdirinya Makau, agama ma atau paham mani berasal dari Persia, namun kota Sian dan hampir seluruh wilayah Siam Sai telah menjadi pangkalan Makau yang kuat. Jika sekarang kau pergi ke tempat Makau sana, kau harus melalui Provinsi Holam dan Hopek, di sana masih termasuk wilayah pengaruh Tionggoan Samyu kita, maka dapat kau jelajahi dengan aman, diam dua anak murid kita tentu akan memberi bantuan padamu. Tapi setelah masuk ke wilayah Soasai maka kau perlu hati dua dan waspada sebab kebanyakan orang Kangho di daerah ini diam dua ada hubungan dengan Makau maju lagi adalah wilayah Siam Sai, di sana boleh dikatakan termasuk dunianya Makau, kau mesti tambah hati dua dan jangan sekali dua menimbulkan curiga orang. Sebaiknya jangan membawa senjata, berdandanlah sebagai rakyat jelata, ditambah lagi lewakangmu sudah sempurna, tentunya tidak mudah dikenali sebagai orang persilatan. Jika sepanjang jalan aman dan sampai di Sian, tentu tidak sulit bagimu untuk menemukan jejak musuh, sebab setiap orang yang agak lain daripada rakyat biasa di kota itu pastilah anggota Makau. Mengenai markas besar Makau memang sukar disebut, kelinci saja membuat lubang sarang sebanyak duanya, apalagi Makau yang licik itu. Untuk mencarinya diperlukan kecerdasanmu sendiri, pokoknya kau harus waspada dan gesip, pengseh mengucapkan terima kasih atas keterangan itu lalu ia mohon diri dan berangkat. Dari Soatang ia masuk ke Provinsi Hopak, beberapa hari kemudian ia sudah sampai di Holam, sepanjang jalan orang persilatan yang ditemuinya hampir seluruhnya memakai baju bertanda pengenal Tionggoan Samyu, yaitu pakai gambar cemara, bambu dan sakura. Setelah masuk wilayah Soasai, pengseh tidak berani melarikan kudanya terlalu cepat, ia pun ganti baju sebagai seorang pelajar, tapi sayang membuang kedua pedangnya yang sudah biasa digunakan, apalagi tanpa membawa senjata, bila ketemu musuh kera bagaimana akan membela diri. Maka kedua pedang itu dibungkusnya bersama dengan uang perak dan pakaian sehingga berwujud satu bungkusan panjang, lalu ditaruh di belakang pelanak kuda. Ia pikir seumpama orang mengetahui dia membawa senjata, melihat dendanannya sebagai seorang suseng, kaum pelajar, yang membawa pedang, mungkin orang pun takkan curiga. Kalau berdandan sebagai suseng, maka meski berlagak lemah lembut dan sopan santun maka pelahan pengseh menjalankan kudanya, hanya terkadang saja kudanya dilarikan, itu pun terbatas kecepatannya. Berbeda dengan orang Kanghou yang kasar, bila melarikan kudanya tentu berpacu dan menimbulkan dibu tebal. Jinghoa adalah sebuah kota kecil di perbatasan Holam dan Soasai, baru sampai di sini pengseh lantas merasakan gelagak tidak enak. Ia merasakan sebuah kereta kuda selalu mengintil di belakangnya jika kereta itu tidak sengaja menguntiknya, tidak seharusnya jaraknya selalu bertahan setian jauhnya. Apalagi umumnya penumpang kereta itu ingin cepat dua sampai di tempat tujuan, mengapa kereta tidak dilarikan secepatnya? Ketika pengseh berhenti bersantap di Jinghoa ia lihat kereta kuda itu lalu ke sana dengan pelahan dan tidak ikut berhenti. Diam dua ia mencertawakan dirinya sendiri yang terlalu perasa. Habis makan ia melanjutkan perjalanan pula. Tidak lama, dilihatnya kereta kuda tadi berhenti di bawah pohon rindang di tepi jalan sana. Hah, bukankah aku yang sedang ditunggu demikian ia membatin? Tapi ia pun tidak berani memastikannya, bukankah kuda penarik kereta itu telah dilepas dan sedang makan rumput di samping sana? Apalagi orang berhenti mengasuh di bawah pohon kan juga kejadian biasa? Waktu lalu di samping kereta itu, pengseh sengaja turun dari kudanya, ia mengusap keringat sambil berguman sendiri, Wah, alangkah panasnya seperti tidak sengaja, ia melirik ke dalam melalui jendela yang terbuka, sekilas dilihatnya bayangan seorang nikoh di dalam. Kusir kereta itu adalah seorang tua kurus, ia menanggapi gerundelan pengseh tadi, ya, hawa bulan enam ini panasnya memang luar biasa, pengseh hanya tertawa saja, segera ia menaiki kudanya dan melanjutkan perjalanan. Dia tidak curiga lagi. Walaupun tidak lama kemudian kereta tadi kembali menyusulnya. Petangnya sampailah di adik kota Yangsia, bila maju lagi akan sampai di pegunungan Tiong Tiau, di depan kelihatan jelas lereng gunung berderet dua. Karena jalan pegunungan lebih sulit dilalui, hampir kebanyakan tamu sama berhenti di Yangsia, begitu pula pengseh, ia lantas mencari hotel untuk bermalam. Esoknya pagi dua sekali pengseh sudah bangun, kebanyakan tamu masih tidur lelap, ia khawatir mengejutkan nikoh yang bermalam di kamar depan sana, maka diangdua ia membayar kening hotel dan menyuruh pelayan membukakan pintu terus berangkat. Kabut pagi masih tebal, meski musim panas hawa terasa sejuk juga, pengseh melarikan kudanya lebih cepat, tak lama kemudian mulailah menanjak jalan pegunungan, akhirnya dapatlah ia melintasi pegunungan itu, sementara hari sudah terang-benderang. Setiba di jalan datar, segera pengseh melarikan kudanya lagi, ia pikir setelah sejauh ini, orang yang dikirim semel itu pasti sudah ketinggalan. Rupanya kemarin setelah mengetahui penumpang kereta itu adalah seorang nikoh, maka ia mengira pasti anak murid Song San Pei yang sengaja dikirim semel untuk melindunginya. Siangnya sampailah di Adi Bun Hai, suatu kota agak besar. Sejak pagi pengseh belum sarapan, perutnya sudah keruyukan. Maka begitu melihat rumah makan segera ia turun dari kudanya dan menyuruh Jongos memberi makan kepada kudanya, ia sendiri lantas naik ke atas loteng restoran itu. Tapi begitu sampai di atas, pengseh jadi terkejut, aneh, mengapa dia bisa berada di sini lebih dulu kiranya nikoh penumpang kereta itu dilihatnya sudah berduduk di dekat jendela, meski nikoh itu duduk menghadap ke sana, tapi dari bayangan tunggungnya segera dikenalnya sebagai nikoh kemarin itu. Kalau pengseh melenggong memandangi nikoh itu, tak diperhatikannya bahwa di samping sana ada dua lelaki juga telah melihat kedatangannya, cuma kedua orang itu cepat dua menunduk kepala dan memakai sesuatu pada muka masing dua, jelas mereka takut dikenali pengseh. Kalau pengseh tidak melihat perbuatan kedua orang itu, namun si nikoh pejah dapat melihat semuanya itu. Agaknya kedua orang itu tetap khawatir dikenali pengseh, mereka meninggalkan sepotong wang perak di atas meja, lalu bergegas dua berbangkit dan meninggalkan restoran itu. Ketika mereka lewat di samping pengseh, sekilas anak muda itu dapat melihat kedua orang ini bermuka boteng. Tempat yang ditinggalkan kedua orang itu berjajar dengan tempat duduk si nikoh, agar dapat melihat wajah orang lebih jelas, pengseh lantas menuju ke tempat duduk itu. Segera pelayan mendekatinya untuk membersihkan meja sambil tanya santapan apa yang dikehendaki tamunya. Pengseh minta seadanya disediakan dua macam sayur dan satu porsi kuah. Diam dua ia melirik si nikoh, tapi sayang, muka orang tertutup kain cadar, kain tipis penut muka untuk menahan debu, yang kelihatan cuma matanya saja sehingga sukar dikenali. Di meja nikoh itu tertaruh semangkuk mi dan dan dua mangkuk sayur dan tau, isi mangkuk sudah tinggal separoh, agaknya sejak tadi orang sudah makan kenyang. Pengseh melongo keluar jendela, ternyata setiap orang yang berlalu lalang di bawah dapat terlihat jelas dari atas. Tergerak hatinya, pikirnya, habis makan dia tidak terus berangkat, jangan dua dia sengaja menunggu aku untuk kemudian menguntik lagi. Mestinya pengseh bermaksud menyapasi nikoh untuk menjelaskan bahwa dirinya tidak memerlukan perlindungan, namun nikoh itu sama sekali tidak memandang ke arahnya, hakikatnya seperti tidak tahu bahwa di sebelahnya berduduk seorang saw pengseh. Dengan sendirinya pengseh tidak berani sembarangan menyapa, bila orang tidak menggubrisnya, kan runyam. Apalagi belum pasti juga apakah nikoh ini orangnya samlo. Menurut perkiraan pengseh, sebabnya si nikoh dapat mendahulunya sampai di sini, tentu waktu dia meninggalkan hotel tadi sempat diketahui olehnya, tapi kira bagaimana pula orang mendahulunya kesini? Kecepatan kereta kuda jelas tidak dapat menyusulnya, apalagi di bawah sana juga tidak terdapat kereta, lalu apakah orang menggunakan ginkeng untuk menyusulnya? Jika demikian halnya, maka kehebatan ginkeng si nikoh sungguh sangat mengejutkan. Bisa jadi dia sumuainya tingsian sutai, kalau tidak mana bisa mempunyai ginkeng setinggi ini demikian pikir pengseh. Jagoy yang dikirim samlo untuk melindunginya sudah tentu tokoh seangkatan dengan ketiga orang tua itu, maka pengseh yakin si nikoh pasti sumuai atau adik seperguruan tingsian sutai. Ia pun heran tingsian yang sudah tua itu masih mempunyai sumuai semuda ini. Dari dahi orang yang kelihatan di luar kain cadar itu, pengseh memperkirakan umurnya baru lekuran saja. Pada saat itulah pelayan datang membawakan santapan pesanan pengseh. Nikoh itu seperti sengaja menghindari pandangan pengseh. Pada saat pandangan pengseh teraling dua oleh si pelanan, cepat si nikoh lantas meninggalkan restoran. Waktu pengseh tahu apa yang terjadi, terpaksa ia hatinya melongo saja menyaksikan kepergian nikoh itu. Habis makan, pengseh meninggalkan restoran itu, lebih dulu ia pandang kanan-kiri jalan benar juga, dilihatnya sebuah kereta menunggu di sana. Bukan kereta yang kemarin mungkin baru disewa. Pengseh terus melarikan kudanya dengan pelahan, benarlah kereta itu lantas menyusul ke arahnya. Ia ragu apakah mesti membentaknya agar nikoh itu pergi saja? Tapi segera ia merasa tidak pantas berbuat demikian. Dan jangankan orang mungkin adalah sumo ait ting sihan sutai, seumpama murid ting sihan juga tidak boleh membentaknya pergi secara kasar. Tapi kalau nikoh itu tidak disuruh pergi rasanya tidak enak kalau selalu dikincil orang berulang. Dua pengseh menoleh satu kali dilihatnya ke belakang kereta si nikoh. Terdapat pula dua orang penguntit penunggang kuda, meski mereka menguntit dari jauh dan main sembunyi dua, namun dapatlah pengseh mengenali mereka adalah kedua orang bermuka bopeng yang meninggalkan restoran lebih dulu tadi. Tidak mungkin akulah yang dikuntit, demikian pikirnya. Tapi segera teringat olehnya, sepuluh orang bopeng sembilan di antaranya pasti gasang, jangan dua mereka ini adalah tukang mengganggu perempuan dan sekarang mereka sedang mengincar nikoh muda ini sekarang ia berbalik khawatir bagi keselamatan nikoh itu. Setiba di satu kota berikutnya, ia berhenti di depan sebuah hotel, ia turun dari kodanya dan menunggu, kereta tadi juga berhenti di depan hotel, dengan maksud baik ia mendekati pinggir kereta dan membisik ke dalam, suhu di dalam kereta ini, malam nanti hendaklah waspada, ada dua orang yang mencurigakan menguntit jejakmu, terdengar nikoh di dalam kereta hanya mendengus saja dan tidak menggubrisnya. Karena tidak mendapat tanggapan orang, pengseh merasa risih, ia pikir orang kan jagoan, masa perlu kuikut khawatir? Salah sendiri cari penyakit. Di hotel itu tengah malam tiba-dua didengarnya suara genteng bergerak, ia tahu datanglah gituan. Cepat ia melompat bangun dan pasang kuping untuk mendengarkan apa yang terjadi di kamar sebelah. Kiranya kamaran nikoh itu kebetulan bersebelahan dengan dia, pengseh merasa khawatir, maka sejauh itu belum tidur. Syukurlah dugaannya tidak meleset, yang ditunggu dua itu benar dua datang. Dia hanya berkhawatir bagi orang lain, sama sekali ia tidak memikirkan dirinya sendiri terancam bahaya atau tidak, ia hanya memperhatikan keadaan kamar sebelah dan lupa memperhatikan kamarnya sendiri. Ketika mendadak didengarnya di luar jendela kamar sendiri berbunyi belak-beluk, waktu ia menengadah. Terkejutlah dia. Kiranya kertas jendelanya itu telah dilubangi orang dengan air ludah, jelas ada orang bermaksud menjunurkan alat peniup obat dius. Cepat ia membuka jendela dan melompat keluar, apa yang dilihatnya membuat dia merasa malu sendiri. Segera ia menjinjing kedua maling yang menggelep tak tak berkutik di depan jendela itu ke dalam kamar, setelah diperiksa, siapa lagi kalau bukan kedua orang bopeng itu. Plak-plak, kontan pengse menempeleng kedua orang itu sembari membentak dengan suara tertahan, bangsat. Siapa yang suruh kalian meniup Dupabius ke sini pada saat itulah? Tiba dua dari luar jendela setitik sinar menyambar masuk, cepat pengse menangkapnya, waktu diperiksa, kiranya sepulung kertas, dibukanya kertas kecil itu, diatasnya tertulis, bangsat itu memakai keduk kulit manusia, selanjutnya kau sendiri harus hati dua, pengse menyengir sendiri sambil garuk dua kepalanya yang tidak gatal, terpaksa ia berseru ke kamar sebelah, terima kasih segera ia menarik kedok salah seorang bopeng itu, jeritnya tertahan, hi, kau, Cici Hyong waktu kedok seorang lagi juga ditarik dengan gusar lantas ia menjengek, aha, selamat bertemu, Jitai Hiap. Sudah hampir tiga tahun kita tidak bertemu setelah berpisah di Kun Giok Ih dahulu, kiranya seorang lagi ialah Jicieng, murid tertua Ciam Tai Ichu Ih, dahulu Jicieng dan Cici Hyong ikut Ciam Tai Ichu Ih, menggelegah rumah pelacuran Kun Giok Ih ketika mereka hendak mencari gilim. Di rumah pelacuran itulah mereka menemukan saw penglem sedang mengeloni perempuan. Hampir saja Ciam Tai Ichu Ih membinasakan penglem. Apabila waktu itu pengsei tidak keburu berteriak di luar dan memakinya. Waktu Ciam Tai Ichu Ih berhasil menyusul pengsei, Jicieng disuruhnya membunuh pengsei, tatkala mana ilmu silat pengsei sangat rendah, baru saja pedang terhunus golok Cieng sudah mengancam lebih dulu di depan dadanya dan hampir saja membuat jiwanya melayang. Kemudian setelah pengsei membuka samarannya sebagai si bungkuk cilik sehingga kelihatan wajah aslinya, tentu saja wajah pengsei itu selalu diingat dua oleh Cieng dan Cih Hyong. Kebetulan siang tadi mereka melihat anak muda itu muncul di restoran Bun Hai, cepat Cieng berdua memakai kedoknya dan meninggalkan restoran, diam dua mereka menguntit perjalanan pengsei dan bermaksud menawannya dengan obat dius. Tak terduga, usaha mereka gagal sebaliknya mereka sendiri ditutup roboh oleh si Nikoh. Begitulah, dengan memejamkan Matu Jicieng menjawab, Sayang di Kun Giok Ih dahulu gagal kubunuh kau, sekarang aku yang jatuh di tanganmu, nasibku sendiri yang buruk, mau bunuh lekas bunuh, mau sembelih boleh sembelih tidak perlu banyak omong, jika kubunuh kau begini saja tentu kau penasaran, kata pengsei. Kepandaianku dahulu jauh di bawahmu sehingga sekali gebrak saja lantas kalah. Sekarang boleh kita bertanding lagi secara terbuka, coba saja siapa yang lebih unggul agar kau tidak mati penasaran, hektometer, ku tahu sekarang kau sangat hebat, sampai-sampai guruku pun rada dua jari padamu, jengek Cieng. Tapi, kalau kau memang lihai, kenapa tidak coba bertanding dengan guruku? Hah, Tiam Rai Cuih berada di mana? Lekas katakan teriak pengsei dengan gusar sambil mengertak gigi. Beliau berada tidak jauh dari sini dan sedang menunggu kedatangan kami dengan mengundang dirimu, jawab Cieng. Mengundang diriku dengan keri yang kotor seperti tadi ejek pengsei dengan menyeringai. Baiklah, anggap saja kepandayanmu terlalu lihai, dan anggaplah kami takut kepadamu dan tidak berani mengundang secara terang duaan, terpaksa menggunakan kere begitu. Nah puas jawab Cieng dengan ketus. Padahal, hektometer, tidak perlu kalian mengundang segala, jengek pengsei. Bangsat tua Ciam Tai Cuih telah memperkosa dan membunuh Biaomo Aiku, betapa dendamku kalau bisa inginku ganyang dagingnya mentah dua. Kebetulan dia berada di sini sekarang, akan kulabrak dia mati duaan, ayolah berangkat, hanya bicara saja apa gunanya kata Cieng. Segera pengsei menyandang kedua bilah pedangnya, ia jinjing tubuh Cieng dan Cihiong dengan satu tangan satu orang, dengan petunjuk Cieng berlarilah dia keluar kota. Setiba di suatu perkampungan, dilihatnya di ruangan tengah sebuah gedung megah lampu menyala terang-benderang, langsung ia masuk ke sana. Mendengar suara langkah orang, terdengar suara Ciam Tai Cuih bertanya dari dalam, apakah Cieng yang pulang suhu teriak Cieng. Bangsat cilik itu berhasil kau tangkap atau tidak tanya Ciam Tai Cuih pula. Sudah tertangkap, tapi kedua bangsat muridmu inilah, tukas pengsei. Hahaha Ciam Tai Cuih bergelap tertawa. Masuklah, silakan masuk. Memang sudah kuduga kedua muridku yang tak becus itu takkan mampu mengapaduakan dirimu. Eh, sehat dua saja kehayahmu si Sao Cheng Hang padahal Sao Cheng Hang sudah terbunuh, mustahil dia tidak tahu. Jelas ucapannya itu hanya untuk menyindir saja. Pengsei tidak menjadi gusar, sebaliknya malah heran, aneh, dari mana bangsa tua ini mengetahui siapa ayahku tentang rahasia asal-usul pengsei memang sudah dibeberkan di Taisan ketika dia berhadapan dengan Tionggoan Semlo, tapi tidak mungkin tersiar ke dunia kangung secepat ini, apalagi Semlo Tauda akan mendatangi Makau untuk menuntut balas. Tentu rahasia pribadinya itu akan dijaga rapat, anak muridnya pasti dilarang menyiarkannya. Selain itu, yang tahu asal-usul pengsei hanya Soat Koh saja, apakah mungkin nona itu telah ditawan oleh Kiam Tai Ichui? Teringat pada kemungkinan terakhir ini, pengsei menjadi rada khawatir. Eh, kenapa tidak lekas masuk kemari terdengar Kiam Tai Ichui berseru pula. Di sini sudah tersedia arak dan ada juga perempuan cantik, sudah ku siapkan perjamuan untuk merayakan kedatanganmu ini. Dia sengaja mengucapkan istilah perempuan cantik dengan lebih keras, hal ini membuat pengsei tambah curiga, jangan dua yang dimaksuti ala Soat Koh. Ayolah, masuk sini, seru Kiam Tai Ichui pula. Kalau takut, boleh lekas pulang saja sana dengan geregetan mendadak pengsei membanting Cieng dan Cihiong ke tanah, bentaknya, bangsat tua, akan kutagih nyawa adik Leng padamu berbareng itu ia terus melompat masuk ke dalam. Dilihatnya sebuah meja perjamuan sudah disiapkan di tengah dua, Kiam Tai Ichui berduduk sendirian di ujung sana, di sebelahnya ada sebuah kursi besar yang kosong dan tiada tempat duduk ketiga lagi, kursi kosong itu seakan dua memang sengaja disediakan untuk kedatangan pengsei. Silakan duduk, silakan kata Kiam Tai Ichui dengan tertawa sambil menunjuk kursi kosong itu. Sudah tentu pengsei tiada minat makan minum dengan dia, segera ia melolos kedua pedangnya dan membentak. Bangsat tua, tahukah kau adik Leng telah membunuh diri karena telah kau Nodai Ciam Tai Ichui tertawa? Jawabnya, di dunia ini penuh perempuan cantik, mati satu masih ada seribu, kenapa mesti dipikir? Ayolah, silakan duduk, Marilah kita sembari makan sambil bicara. Habis bicara, ku jamin akan mengganti rugi adik Leng itu dengan sepuluh gadis yang lebih cantik, pengsei menengadah dan tergelak, teriaknya, Bangsat tua, membunuh orang harus mengganti nyawa. Sekarang juga ku hendak ambil kepalamu boleh saja, silakan, silakan duduk dulu, segala urusan boleh dibicarakan lagi nanti, ujar Kiam Tai Ichui. Tapi sekarang juga hendak ku ambil kepalamu bentak pengsei sambil mengacungkan pedangnya. Apakah kau tidak sudah makan minum dulu bersama ku tanya Kiam Tai Ichui, aku tidak berminat, jawab pengsei ketus lalu apakah berminat mendengarkan cerita ku kere bagaimana ku tahu Sao Cheng Hong adalah ayahmu hal ini memang sangat ingin diketahuinya, maka pengsei bertanya, siapa yang memberitahukannya padamu seorang perempuan, jawab Kiam Tai Ichui dengan lagak misterius. Perempuan si soat pengsei menegas dengan agak tegang. Apakah soat koh yang kau maksudkan tanya Kiam Tai Ichui, tangan pengsei sudah basah keringat dingin, dengan tersendat ia bertanya, di, di mana dia sekarang dari mana ku tahu, jawab Kiam Tai Ichui dengan mendelik. Sampai saat ini belum lagi ku temui dia untuk menuntut balas sakit hati anakku yang dibunuhnya itu, diam dua pengsei menghela nafas lega, tanyanya kemudian dengan heran, habis siapa yang memberitahukan padamu kalau bukan soat koh duduk, ayolah duduk dulu, sembari makan sambil mengobrol, kalau berminat boleh ikut makan jika takut keracunan boleh tidak makan, setelah makan kenyang dan puas mengobrol barulah kita berkelahi dengan baik dua, bila mampu boleh kau ambil kepalaku ini. Baik, akan kutunggu kau, kata pengsei sembari berduduk di kursi kosong itu. Melihat anak muda itu sudah berduduk, dengan tertawa barulah Kiam Tai Ichui berkata, nah begini barulah enak. Kau muncul lagi di dunia kangong, tentunya siang liu kiam hoat sudah lengkap kau pelajari. Bicara terus terang, siang liu kiam hoat itu memang tak dapat ku tandingi, kalau tekademu sudah bulat hendak membalaskan sakit hati adik lengmu, rasanya aku pun tidak sanggup melawan kau, harap kau beri kesempatan padaku agar makan kenyang lebih dulu, andaikan sebentar lagi aku harus mati di tanganmu, di akhirat nanti aku pun tidak akan menjadi setan kelaparan, boleh kau makan sekenyangmu, jengek pengsei. Kapan tak selesai makan? Saat itu pula kita mengadu nyawa, segera Kiam Tai Ichui mengangkat sumpit di depannya, tangan yang lain menunjuk santapan yang tersedia di atas meja, katanya, ayolah silakan makan, jangan sungkan dua, hektomekar, aku tidak makan barang musuh jengek pengsei ketus. Tampaknya kemenangan sudah pasti berada di tanganmu sehingga boleh kau tidak makan, tapi aku adalah cuan rumahnya, sopan santun tidak boleh dikesampingkan mau makan atau tidak terserah padamu, yang penting kewajiban sebagai cuan rumah sudah kulaksanakan, habis itu mendadak ia bertepuk tangan sambil memanggil, ayolah kemari tuangkan arak bagi saw kongcu terdengar suara gemerincing sebangsa perhiasan gelang dan lain dua serta suara langkah kaki yang pelahan sedang mendatang. Dengan suara tertahan ciam tai cuih berbisik kepada pengsei, aku baru saja membeli dua selir cantik, ku kuatir aku tidak sanggup satu lawan dua, jika sekiranya adik merasa cocok, boleh silakan kau ambil alih mereka. Kan sudah ku nodai piawomo aimu, jadi tidak perlu kita hitung untung ruginya. Haha, mungkin ini namanya timbal balik. Sayang istri kawinku sudah meninggal, kalau tidak bila kau ambil alih sekalian barulah asoli habis berkata ia menengadah dan terbahak dua. Binatang dan perat pengsei. Ciam tai cuih tidak menghiraukan, katanya pula, tapi umpama istri kawinku itu masih hidup saat ini tentunya juga sudah tan kedua, ku kira juga tidak cocok dengan selera anak muda seperti kau ini. Justru kedua selirku yang baru ini, ku tanggung kau akan suka salah satu di antaranya, tengah bicara, terendus bau harum menusuk hidung, suara seorang perempuan berkata, lo ya ho hoa akan melayanimu, dari suaranya yang genit dan dibikin dua itu, jelas seorang perempuan yang jalang. Ciam tai cuih memberi tanda dan berkata, kau melayani saw kong cuh saja, biar sisi yang menuangkan arak bagiku, perempuan itu mendekati pengsei dan tertawa, katanya, kong cuh, hamba menuangi arak bagimu namun pengsei duduk diam saja, matanya memandang hidung, hidung menghadap puluh hati, seperti orang bersemadi. Kedatangan perempuan itu sama sekali tak dipandangnya. Namun bau harum yang menyebar dari tubuh orang mau tak mau terendus juga olehnya ia berkerut kening. Perempuan itu masih tidak tahu diri, diangkatnya poci arak dan menempelkan tubuhnya, seperti tidak sengaja ia gosok duakan dadanya di bahu pengsei. Anak muda itu menjadi gusar, bentaknya tertahan, hendaklah kau tahu diri. Mungkin terkejut, berak, poci arak antik yang dipegangnya itu jatuh dan pecah berantakan. Ho ho a, jengek ciam tai cuih, menuang arak saja tidak becus, untuk apa kedua tanganmu itu dengan ketakutan ho ho a lantas berlutut, katanya dengan suara gemetar, hamba kurang, kurang hati dua, mohon, mohon ampun. Loh ya tapi ciam tai cuih tidak menggubrisnya, hanya berulang dua mendengus. Ho ho a mengalihkan permohonannya kepada pengsei, tolong kongcu, tolong jiwaku, kongcu, pengsei ingin tahu sandiwara apa yang akan mereka mainkan, maka ia tidak menggubris, melirik saja tidak. Ho ho a mengesot ke samping kaki pengsei terus menyembah berulang dua sambil memohon, sudilah kongcu memintakan ampun bagiku, kalau, kalau tidak, kedua tangan hamba ini tentu, tentu tamatlah, karena yakin perempuan ini sedang main sandiwara belaka, maka diang dua pengsei berjaga dua sikapnya tetap dingin saja tanpa menghiraukan ucapan orang. Sisi, kata Ciam Tai Chu Ih, kemudian kepada perempuan sabtunya lagi, kau saja yang menuangkan arak bagi saw kongcu, sisi lantas mendekati pengsei, tapi anak muda itu tetap duduk diam seperti seorang pertapa sedang bersemadi. Sopan juga sisi itu, ia angkat poci arak yang lain dan menuangi cawan arak di depan pengsei mungkin khawatir menghancurkan poci seperti ho ho a, tangan sisi tampak gemetar, lantaran itulah kero menuangnya jadi rada gugup, sebagian arak tercecer di atas meja. Meski pandangan pengsei lurus ke bawah, tapi gerak-gerik sisi yang menuang arak itu dapat dilihatnya, ia merasa keguguan sisi itu agaknya tidak dibuat dua, mau tak mau ia merasa kasihan padanya. Pikirnya, Ciam Tai Cuih yang tua bangka ini berhati keji dan buah seperti binatang, mana dia tahu mengasihi perempuan cantik segala, tentu dia pandang selirnya sebagai hewan sehingga mereka sudah terbiasa takut padanya. Mungkin ho ho a bukan lagi main sandiwara, kalau sebentar kedua tangannya benar dua dipotong oleh bangsa tua ini, hal ini tidak boleh terjadi di depanku, didengarnya Ciam Tai Cuih telah mendengus pula dan berkata, Sisi, kira bagaimana kau menuang arak? Pikiranmu milah yang dua ke lain tempat, apa artinya kau hidup di dunia ini tua bangka? Jangan kau menkuasa secara sewenang dua di depanku, tiba dua pengsei mencenek. Ia menyangka Sisi juga akan berlutut untuk minta ampun kepada Ciam Tai Cuih, maka ia berpaling dan berkata padanya, jangan takut, mendadak suaranya terputus, sambungnya dengan terkejut, Hi, kau, kau li uji si.